11 hari berjalan, Nikita Mizani akhirnya sakit, dilarikan ke rumah sakit dan berharap segera sembuh hingga bisa menjalani secepatnya persidangan dengan Dito Mahendra. Pemberitaan ini pun dibenarkan oleh pihak yang berwajib dari Serang Kota dan juga kejaksaan yang menyebutkan Nikita Mizani kini tengah dirawat di Rumah Sakit Bayangkara, Serang. Dan menurut Kohab, kalau ancaman hukumannya di bawah 5 tahun tidak boleh ditahan. Yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, ancaman hukumannya hanya 4 tahun. Pemberitaan terbaru datang dari Nikita Mizani yang dilarikan ke Rumah Sakit Serang, Nikita Mizani sakit, hingga dirinya harus dirawat di Rumah Sakit. Karena kalau tolong dijawab ini ke publik karena banyak orang bertanya ke Hotman, saya tidak menyuduh tapi hanya bertanya, apakah ada pasal lain? 11 hari menjalani penahanan di Kejaksaan Serang, Nikita Mizani bermasalah dengan perutnya, Nikita Mizani tak napsu makan, hingga Nikita Mizani susah BAB satu minggu. Nikita Mizani kini dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara, pihak yang berwajib Serang kota. Dari pemberitaan ini keluar, baik Smitri Saltero maupun manajemen Nikita Mizani masih belum bisa dimintai keterangannya, belum bisa ditelepon media. Selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang ancaman hukumannya maksimum 4 tahun, ada enggak pasal lain yang dijuduhkan kepada Nikita Mizani? Maka saya mau mempertanyakan kepada Kejaksaan, selain pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, apakah ada pasal lain yang dituduhkan kepada Nikita Mizani? Nikita Mizani yang ditahan di Kejaksaan Serang kota terkait pelaporan Dito Mahendra. Dito menyebutkan dirinya merasa dipitnah Nikita Mizani yang live di sosial media menyebutkan dirinya mafia kasus, bahkan menyebutkan Dito Mahendra penipu. Tak terima pacar Nindya Ayunda ini melaporkan Nikita Mizani hingga laporannya diproses dan Nikita Mizani kini ditahan. Hal dihukum di seluruh Indonesia, atas dasar apa Nikita Mizani harus ditahan? Atas dasar apa? Karena Undang-Undangnya kuhap jelas-jelas menyebutkan kalau di bawah 5 tahun tidak bisa ditahan. Kalau memang pasal yang dituduhkan hanya pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, maka saya mau minta pendapat semua, tolong dijelaskan oleh pihak kejaksaan kepada publik pasal berapa yang dituduhkan sehingga bisa ditahan. Dan juga tolong pendapat para ahli hukum, pendapat para ahli hukum atas kejadian ini. Ini hanya bertanya. Salam Hotman 9-1-1. Hey Kepalans, click here to subscribe, click here for our most popular video, and click here for something just for you.